Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kami dari Kelompok 9 Paralel B Teknik Kimia OPEN Veteran Jawa Timur Kali ini akan Membahas masalah asam amino Untuk anggota kelompok kami Ada Mr. Hulujana NPM 0.69 Selama Putri NPM 0.70 Aas Ior Pratama NPM 0.72 Dan saya sendiri NPM 0.85 Untuk Yang akan kami bahas kali ini Ada definisi Fungsi jenis-jenis sintesis Sintesis reaksi Serta sifat dari asam amino Untuk definisi sendiri yaitu Asam amino adalah bagian terkecil dari protein Protein sendiri adalah asam amino rantai panjang Yang dirangkai dengan banyak ikatan Yang disebut dengan ikatan peptida Asam amino adalah sembarang senyawa organik Yang memiliki gugus fungsional karboksil dan aminan Kemudian untuk struktur asam amino Jadi asam amino itu mengandung gugus amino NH2 dan karboksilat COH Struktur asam amino dapat digambarkan seperti Gambar di bawah dengan variasi dalam struktur monomer-monomer ini Terjadi dalam rantai samping R Untuk strukturnya bisa dilihat seperti pada gambar Untuk selanjutnya ada fungsi dari asam amino Untuk fungsi pokok asam amino yaitu Sebagai unsur pembangun bagi protein-protein Namun asam amino ini juga merupakan Prekursor bagi banyak bahan fisiologis Dan sumber energi yang berperan dalam proses metabolisme Fungsi lain dari asam amino adalah Yang pertama Dan dana regenerasi sel Yang ketiga ada mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh Yang keempat Sangat diperlukan untuk perkembangan anak Yang kelima untuk penyusun protein termasuk enzim Yang keenam ada kerangka dasar 12 menawa penting Dalam metabolisme Dan terakhir ada pengikat logam penting Yang diperlukan dalam reaksi enzimatik Kemudian untuk materi berikutnya yaitu Jenis-jenis asam amino Berdasarkan kemampuan tubuh dalam men sintesis Asam amino dibagi menjadi tiga macam Yaitu asam amino esensial Yang kedua asam amino non-esensial Dan yang terakhir asam amino kondisional Asam amino esensial merupakan 9 jenis asam amino Yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh Dan hanya diperoleh dari makanan yang kita konsumsi Karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis dalam tubuh Yang termasuk dalam asam amino esensial Antara lain Alanin Arginin Asparagin Asam aspartat Sistein Asam glutamat Glutamin Glisin Prolin Serin Dan tirosin Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu Asam amino non-esensial Dimana asam amino non-esensial ini merupakan asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh Asam amino non-esensial merupakan jenis asam amino yang bisa disintesis dalam tubuh Melalui proses transaminasi Yang meliputi asam amino non-esensial yaitu Histidin Isoleusin Leusin Lisin Methionin Venilalain Treonin Triptophan Dan valin Dan yang terakhir yaitu asam amino kondisional Merupakan asam amino bersyarat Dimana dia dibutuhkan ketika sakit, terluka, dan mengalami stres Contohnya adalah sistein, glutamin, serin, dan prolin Kemudian untuk materi berikutnya yaitu sintesis asam amino Dimana jenis-jenis sintesis ini dibagi menjadi tiga macam Yang pertama, biosintesis asam amino non-esensial Yang dibentuk dari asam amino esensial senyawa anfibolik Yang kedua yaitu biosintesis asam amino non-esensional Yang dibentuk dari asam amino non-esensial lainnya Dan yang terakhir, biosintesis asam amino non-esensial Yang dibentuk dari asam amino esensial Untuk yang pertama yaitu biosintesis asam amino non-esensial Yang dibentuk dari asam amino esensial senyawa anfibolik Veterbata dapat terbentuk asam amino non-esensial dari senyawa anfibolik Atau dari diet yang mengandung asam amino Enzim yang berperan pada biosintesis ini adalah glutamat dehidrogenase Glutamat sintetase dan aminotransferase Yang memindahkan gugus amin atau NH2 pada gugus karboksil Senyawa anfibolik membentuk asam amino Untuk yang pertama yaitu terdapat sintesis alanin Dimana pembentukan alanin melalui transmaninasi Yang mana glutamat atau aspartat sebagai donor gugus amin Sedangkan pirufat sebagai akseptor gugus amin Reaksi ini memerlukan enzim glutamat transaminase atau ALT Kemudian yang kedua yaitu sintesis glutamat Pembentukan glutamat melalui deaminasi oksidatif Memerlukan enzim glutamate dehidrogenase Selain itu juga memerlukan ion amonium Yang ketiga yaitu sintesis glutamin Pembentukan glutamin dari glutamat ditambahkan dengan NH4 plus Memerlukan Mg dan ATP Yang kemudian dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase Yang keempat yakni sintesis aspartat Pembentukan aspartat melalui transaminasi Yang mana glutamat sebagai donor gugus amin Oksaloacetat sebagai akseptor Dan memerlukan enzim aspartat transaminase Atau AST Yang disebut juga sebagai SGOT Dan yang terakhir yaitu sintesis asparagi Dimana pembentukan asparagin dari aspartat ini Membutuhkan donor NH4 plus dari glutamin Dan memerlukan ATP Dan dikatalisis oleh enzim asparagin sintetase Baik yang kedua yaitu biosintesis asam amino non-esesial Yang dibentuk dari asam amino non-esesial lainnya Dimana biosintesis ini terdapat dua jenis Yang pertama yaitu sintesis prolin Dimana sintesis ini terjadi pada contohnya yaitu mamalia Dimana pembentukan asam amino dibutuhkan Satu molekul ATM, dua molekul NADPH Dan berbagai enzim yang lain Terus yang kedua yaitu sintesis glutamat Asam amino ini berasal dari prolin Yang mengalami reaksi hidrosilasi Yaitu penambahan gugus OH Dan reaksinya dikatalisa oleh enzim prolin hidrosilasi Untuk reaksi lebih jelasnya bisa dilihat di gambar tersebut Yang ketiga yaitu biosintesis asam amino non-esesial Yang dibentuk dari asam amino esensial Yang pertama yaitu sintesis sistein Yaitu sintesis yang dibentuk dari asam amino esensial Methionine dan serin Yang mana methionine akan diubah menjadi S-adenosil methionine Selanjutnya menjadi pomocysteine Yang menyediakan kukus subur Sedangkan serin menyediakan atom karbon Sebagai rangka karbon Yang kedua yaitu ada sintesis hidroklisin Di mana asam amino ini didapat pada serat-serat kolagen Di mana hidrolisin disintesis dari lisin Yang berasal dari makanan Oleh lisin hidrosilasi Sama halnya dengan hidroksiprolin Proses hidrosilasi baru terjadi Sesudah lisin tersusun Di dalam molekul protein Atau rantai peptida Pembutuhan lisin memerlukan enzim lisin oksidase Dan coper sebagai kofaktor Selanjutnya yaitu sintesis tirosin Yaitu dibentuk dari asam amino esensial Venilanin dikatalis oleh enzim venilanin hidroksilase Yang memerlukan NADPH dan O2 Reaksi berjalan irrevisibel atau satu arah Di mana reaksi keseluruhan Memerlukan penggabungan satu atom oksigen Ke dalam posisi para dari molekul benilanin Sedangkan atom oksigen lainnya Direduksi membentuk air Tenaga reduksi dijadakan oleh NADPH Dan tetrahidroksipioperin Yaitu suatu petiridin Yang mirip dengan yang terdapat di dalam asam folat Yang terakhir yaitu adalah Sintesis selonosintein Pembentukan silonosintein Membutuhkan sistein selenat Atau SOO42- ATP Spesifik TRNA Dan berbagai enzim Sering menyediakan atom karbon Pada pembentukan selinostein Dimana selisintein dibentuk sebagai Kotranslational Selama inkorporasi pada petida Yang sebelumnya melalui modifikasi TRNA Selonofosfat yang dibentuk dari ATP Dan selonet sebagai donor selenium Reaksi dikatalisis oleh enzim selonofosfat Si Sintaset Selanjutnya yaitu ada reaksi-reaksi asam amino Yang pertama yaitu reaksi esterifikasi pada gugus karboxilat Dapat dituliskan sebagai berikut Selanjutnya yaitu ada reaksi biasilasi gugus amino menjadi amida Kedua jenis reaksi ini bermanfaat dalam modifikasi atau pelingin sementara Bagi kedua gugus tersebut Terutama sewaktu mengendalikan penautan asam amino Untuk membentuk Eptide atau protein Selanjutnya ada reaksi ninhidrin Ninhidrin yaitu reagen yang berguna untuk mendeteksi asam amino Dan menetapkan konsentrasinya dalam suatu larutan Senyawa ini juga merupakan hidrat dari triketon siklik Dan jika bila direaksikan dengan asam amino Akan menghasilkan zat yang berwarna ungu Selanjutnya Ada sifat-sifat dari asam amino Yang pertama Yaitu sifat asam basah Asam amino sendiri bersifat amfoter Artinya dapat berperilaku sebagai asam Dan juga mendonasikan proton pada basah kuat Pada pH rendah Asam amino ini bersifat asam Sedangkan pada pH tinggi Asam amino ini bersifat basah Nah jika diperhatikan Keseimbangan bentuk asam amino Pada pH rendah Menjadi bentuk ion polar Ini menjadi asam amino pada pH tinggi Selanjutnya Ada muatan positif dan negatif pada asam amino Asam amino dapat memiliki muatan positif dan muatan negatif Tergantung pada pH di lingkungannya Asam amino Yang berbeda Muatan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan muatannya juga Metode yang digunakan adalah elektrofloresis Selanjutnya ada ikatan disulfida Asam amino dapat membentuk ikatan disulfida Dengan asam amino yang lain yaitu ikatan tunggal Sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9 Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!